Intro Timnas Indonesia dan Burundi sama-sama punya hubungan dengan sepak bola Inggris Timnas Indonesia dipastikan akan berlaga pada FIFA Matchday bulan Maret 2023 Ada dua laga yang harus dijalani tim Aslan Sintayok Pada dua laga itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Burundi Laga Pardana akan dikelar pada 25 Maret 2023 Sementara laga kedua akan berlangsung tiga hari kemudian Dua pertandingan itu akan dilangsungkan di Spadion Patriot Jandra Baga Begasi, Jawa Barat Timnas Indonesia berkesempatan naik peringkat 4 FIFA Matchday kali ini Skuad Garuda saat ini menempati posisi ke-155 dalam sistem peringkat FIFA Sementara itu, Timnas Burundi untuk sementara ini ada di posisi yang lebih tinggi Mereka menempati posisi ke-141 dalam ranking terbaru FIFA Ada satu kesamaan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Burundi Keduanya saat ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan sepak bola Inggris Diberas Indonesia, belakangan Gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan Alkan Bagat menjadi salah satu di antara pemain yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia Hal serupa juga dilakukan Timnas Burundi Mereka bisa merayu Saido Berahino untuk menggunakan paspor negara dari Afrika tersebut Menariknya, Berahino dan Bagat sama-sama memiliki latar belakang Inggris yang kuat Keduanya mempunyai garis keturunan Inggris Selain itu, Alkan Bagat dan Saido Berahino juga merasakan betul tempaan sepak bola Inggris Meski sejauh ini, Bagat masih belum bisa menyamai level Berahino yang sempat lama berkarir di Premier League Saido adalah produk akademi pemain muda Westburn Pada awal kemunjalannya di tahun 2015 lalu, Berahino sempat dijagokan untuk menjadi striker masa depan Inggris Ia pun mampu meniti karir yang cukup baik di Timnas Inggris, kelompok umur, hingga bisa menembus level U21 Bahkan Berahino mampu mencetak 10 gol dan 11 asis bersama Young Lions Namun performanya terus menurun ketika memasuki level senior Saido Berahino pun gagal menembus Timnas Senior Saido Berahino pun gagal menembus Timnas Inggris Senior dan memilih burundi untuk dibela Belakangan Saido Berahino juga sudah bermain di Inggris Ia kini tercatat sebagai pemain klub Siprus El Limasso Terima kasih telah menonton! Empat pemain naturalisasi yang siap bela Timnas Indonesia di FIFA Match Day Dua nama berstatus debutan Timnas Indonesia akan menggelar FIFA Match Day pada Maret 2023 kontra Burundi Berikut 4 pemain naturalisasi yang diperkirakan bakal tampil di ajak uji coba internasional tersebut Kepastian Timnas Indonesia melawan burundi dikonfirmasi oleh PSSI Dalam pelaman resminya, Induk Sepak Bola Tanah Air itu menyebutkan akan melawan tim asal Afrika Timur tersebut Setelah ditunggu hingga malam ini, akhirnya PSSI memutuskan Timnas Indonesia akan melawan burundi Dan mereka sudah siap datang ke Indonesia Kata Edik Tahir dikutip dari laman resmi PSSI Ada pun pertandingan lawan burundi sendiri akan digelar dua kali di Indonesia pada 25 dan 28 Maret 2023 PSSI pun belum menentukan venue yang akan jadi tempat pertandingan Kehadiran burundi sebagai lawan tanding menjadi momen tepat bagi Timnas Indonesia untuk mengatrol ranking FIFA Sebagai informasi, saat ini burundi berada di peringkat ke-141 atau 10 peringkat di atas Timnas Indonesia Yang menempati peringkat ke-151 Dua kemenangan atas Tim berjudul Hellas-Hironless itu akan membuat posisi squad Garuda naik di ranking FIFA Karena membutuhkan kemenangan, Timnas Indonesia pun wajib tampil full team Termasuk menggunakan jasa pemain naturalisasi Pertama, Jordi Ahmad Jordi Ahmad bisa menambah caps-nya bersama Timnas Indonesia saat melawan burundi Setelah menjatatkan penampilan di Piala AFF 2022 Sejak dinaturalisasi, Beck berusia 30 tahun ini menjadi pemain andalan Sintayong di lini pertahanan Karenanya, ia pun akan kembali diandalkan kalau melawan burundi Kedua, Sandy Wals Berbeda dengan Jordi Ahmad, Sandy Wals berpotensi menjatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday melawan burundi Meski dinaturalisasi bersama Jordi Ahmad pada tahun lalu Beck milik cafe misalnya ini belum memiliki kemampuan untuk debut bersama Timnas Indonesia FIFA Matchday ini pun menjadi kesempatan besar baginya untuk melakukan debut Ketiga, Shane Pittenema Tak hanya Sandy Wals, ada pula Shane Pittenema yang juga berpotensi melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan burundi Dengan agenda FIFA Matchday, fullback kiri milik Viking FK ini tentu akan dilepas oleh pihak klub Untuk bertanding di agenda internasional melawan Timnas Indonesia Keempat, Maklok Maklok merupakan pomei naturalisasi yang kini bermain di Persib Bandung di Liga 1 Sejak naturalisasinya, ia menjadi andalan di liri tengah tim besutan Simtayong Pada FIFA Matchday melawan burundi Maklok kembali akan menjadi andalan menyusul performa impresifnya bersama Timnas Indonesia Termasuk dalam lakoni FIFA Matchday melawan Crusoe pada September 2022 lalu Terima kasih telah menonton! Kenia diserang netizen usai burundi pilih lawan Timnas Indonesia Supporter Timnas Indonesia merespon keputusan burundi membatalkan laga melawan Kenya Dan memilih melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret 2023 Semua bermula dari rencana PSSI menggelar laga Timnas Indonesia Melawan Timnas Kenya dan Timnas Burundi pada FIFA Matchday Maret 2023 Namun pada tanggal 9 Maret 2023, Kenya menolak tawaran PSSI untuk melawan Timnas Indonesia Alasannya, skuad Garuda dinilai memiliki ranking FIFA yang terlalu rendah dibandingkan Kenya Federasi sepak bola Kenya mengaku memiliki pengalaman pahit saat memilih melakoni laga uji coba melawan tim yang memiliki peringkat lebih rendah Pembuatan jadwal laga uji coba seperti itu tidak bisa bagi yang pernah menyetujui pertandingan dengan peringkat sangat rendah Tionghoa, Taipei Laga uji coba melawan Taiwan membuat para penggemar sepak bola Kenya kecewa Jelasnya, alhasil FKF memutuskan akan menggelar dua laga melawan Timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023 Namun, semua rencana tersebut batal terjadi karena Timnas Burundi menerima tawaran bertanding melawan Indonesia Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh sekjen Federasi Sepak Bola Burundi, Jeremy Manirakiza Federasi Sepak Bola Kenya meminta kami untuk berubah dan bermain di Indonesia Kata Jeremy, dilansir dari Mosa Sport Kami akan membuat pernyataan resmi hari ini Tambahnya, alhasil dipastikan Timnas Indonesia akan bertandang melawan Timnas Burundi Pada 25 dan 28 Maret 2023 Tentu yang paling dinanti adalah Bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat melawan Burundi? Susunan pemain seperti apa yang akan dipakai oleh Sintayong? Mengingat Timnas Indonesia, kemungkinan besar sudah bisa memainkan tiga pemain naturalisasi secara langsung Yakni Jordi Amat, Sandy Wals, dan Shane Peter Ema Sebelumnya, hanya Jordi yang sudah menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF 2022 Sementara Sandy kala itu tak bisa membela Timnas Indonesia Maka bagaimana dengan sesunan pemain Timnas Indonesia saat melawan Burundi nanti?